Nah, Surabaya itu adanya di sini. Itu Kalimantan. Itu Kalimantan. Kalimantan. Tapi kemarin temen saya mau ke Surabaya dengan Kalimantan dulu. Oh gitu. Ada urusan. Nah, Surabaya itu adanya di? Ya, gak tau Surabaya beneran. Nih, Jawa Timur. Jawa Timur, dan. Jadi? Kenapa? Kenapa? Pakai paru-paru lagi adanya. Kulah pura. Kulah pura. Terus bahan. Terus bahan. Terus bahan. Tapi saya di sini lagi melaksanakan hobi saya sebagai pengacara. Oh, pengacara hobi? Jadi profesi pengacara itu adalah hobi? Hobi apalagi sekarang pengacara. Katanya papan atas. Berantem terus masuk infotain. Wow. Kita ini adalah sedang melakukan radak. Apa itu? Rapat dadakan. Karena kita sudah mempunyai tar? Target. Tarno. Target. Sulap dong. Target ya. Karena orang ini yang akan kita cari adalah telah melakukan jual beli-belian palsu. Korbannya sudah banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Jadi segera harus ditangkap. Pinggangnya Wendy lincah kan? Saudara Nika, ini ciri-ciri dari wajah orang tersebut yang kita curigai. Setelah kita sketch seperti ini. Saudara Nika, dari ke-6 gambar ini menurut Anda mana yang patut dicurigai? Yang pojok paling kiri. Kayaknya ekspresinya kayak jual mahal banget gitu. Kayak. Iya kan? Iya kan? Itu kayak cewek-cewek ditanya, rumahnya di mana? Iya. Excuse me. Jadi kelihatan ini ya? Keliatannya pelakunya ya cewek. Karena kan jual beli-belian palsu ini, kalau ini jual mahal. Berarti ada kesamaan, dijual. Iya. Benji. Jogs part 2. Jogs part 2. Penang gila. Part 2. Kekayaan di bawahnya, komandan. Saya melihat dia kalau yang namanya penipu kan bisa ngomong A, bisa ngomong B. Nah dia juga melakukan hal yang sama. Banyak wajahnya. Wajahnya kedok ya? Iya. Iya. Lagi kan itu menyerupai huruf Y kan ya. Tanda orang tidak setuju. Yeee. 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 Jadi orang-orang ini masuk di program KB? Apa? Kejahatan berencara. Wah. 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 Tapi mohon maaf, kalian semuanya fail. Wah. Wah. Semua yang kalian tebak tidak ada yang benar. Yang benar itu adalah orang ini. Karena tatapannya kosong. Bukan tatapannya kosong. Bukan. Itu kacang elok. Itu bukan cuma tatapan, mukanya kosong. Waduh. Baiklah. Kira-kira kita akan segera melakukan penyelidikan ini. Wendy, dan juga Surya, kamu saya kirim ke Surabaya. Hah? Hah? Dika aja komandan. Dika aja komandan. Dika aja komandan. Dika aja deh. Kok bisa begitu? Gimana sih? Orang mah ada pencari. Guys. Kayaknya kita harus bawa komandan ke Roxy deh. Apa? Upgrade memori. Hahaha. Saya gak denger loh. Hahaha. Saya gak denger loh. Saya gak denger loh. Jadi targetnya ada di Surabaya? Tarisi nyalir ada di Surabaya. Jadi kita harus terbang ke Surabaya? Terbang ke Surabaya. Maaf komandan. Mungkin saya gak bisa ikut terbang. Kenapa? Karena kan terbang butuh surat PCR. Saya gak punya PCR. PACAR. PCR. Karena ini adalah misi khusus. Siap dan. Misi khusus. Saya udah telpon pusat. Terbang gak usah dipikirin. Karena di pusat sudah ada private party. Private party. Private party. Ini perintah UMD tetap harus berangkat. Bagaimanapun caranya. Karena kamu yang bisa saya andalkan disini. Begitu berangkat jangan lupa nyanyikan. Ke Surabaya aku kan kembali. Kalau gak gitu gak bisa kembali ya komandan ya. Iya. Ke Jakarta. Itu lagunya ke Jakarta dan. Ke Jakarta aku. Ke Surabaya. Salam. Komandan. Ke Jakarta aku akan kembali dan. Iya itu lagu benernya. Iya. Ini kan kita mau ke Surabaya. Jadi masa kita harus ke Jakarta. Surabaya dulu. Udah lah. Tapi kok mana? Tapi kok mana? Tak cermin banget. Orang komandan. Pales tembar. Pales tembar. Pales tembar. Pales tembar. Pales tembar. Pales tembar. Oh ya. Saya boleh nanya. Boleh. Itu kan ada denah lokasi. Bila dijelaskan ini nanti kita akan grebek ke arah mana. Iya. Iya. Nah Surabaya itu adanya di sini. Itu Kalimantan. Kalimantan. Itu Kalimantan. Kalimantan. Tapi kemarin temen saya mau ke Surabaya. Dia ke Kalimantan dulu. Oh gitu. Ada urusan. Nah Surabaya itu adanya di. Iya gak tau Surabaya. Nih. Jawa Timur. Jawa Timur dan. Komandan saya gak tega kalau ditakut ketinggian. Jangan dong. Eh gak apa-apa nanti di pesawat dapat makanan. Ada jupa sup sama kambing guling. Hei itu. Itu di pernikahan orang. Kalau dapet makanan jupa sup sama kambing guling. Begitu naik pesawat. Apakah ada box buat naro duit. Lo kalau naik pesawat. Kalau takut ketinggian kan biasanya suka mual. Iya. Kalau mual duduk aja di pintu sampai pakai kursi tambahan itu. Iya bukan. Oh dianggut. Anggut. Anggut. Kamu tidak usah takut. Ingat. Pesawat ini juga aman. Karena supirnya temen saya. Pilotnya. Pilotnya. Pilotnya temen saya. Jadi nanti ngomong aja sama dia. Kalau di atas agak-agak mual. Bilang aja turun di perapatan. Gampang. Ya kalau kamu gak mau berangkat. Naik jabatan kamu tidak saya naik. Wah. Komandan mending naik kereta aja gratis. Kok gratis? Ke Bandung, Surabaya. Naiklah ayo dengan percuma. Nah. Itu gak ingat. Selanjutlah. Naik. Surabaya. Surabaya. Menengok nenek di sana. Menengok nenek di sana. Menengok nenek di sana. Menengok nenek di sana. Bukan gitu. Dari Jakarta ke Surabaya. Untuk menengok nenek di sana. Mengendarai tuh. Hahahaha. Ayo wen. Uruan. Ya ah. Lu mau gak ngerti. Ini obat apa sih pak? Bagi setengahan apa? Bagi setengahan apa? Bagi setengahan. Ini. Maksudnya biar gue enak juga di atas. Biar bisa tidur. Ah. Tergoyang. Pesawat. Ini pertama kalinya lu naik pesawat. Iya. Ya ntar lu duduk samping supirnya lantar gue bilangin. Bilangin apa sih? Biar enak. Biar bisa ngeliat depan. Kalo duduk belakang takutnya keluar. Oh iya bener. Enggak gue takutnya supirnya bawa pesawatnya nyantai. Agak miring taro anduk. Bami ke alat dong. Sikat. Gimana? Enakan gak? Enak. Kenan. Ya. Enggaman. Eh! 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 Eh ini! Weh! Cepet balet reaksinya! Gimana sih? Buset! Tolong! Ini obat penenang sama pelembek sih! Weh lu minum apa tadi? Obat. Obat sibur. Tunggu tunggu. Ambil kursi. Padika ambil kursi. Saya tahan disini. Wah! Kursinya abis. Mana emang? Udah ambil sama pejabat. Wahahaha! Hahaha! Wuhuu! Temen lagi pingsan. Masih ngenggol-ngenggol. Ntar lu. Gua kan menemobat penenang. Hati gua udah tenang. Begitu dia ngomong begitu. Deg-degan lagi. Handika lu. Lu tau timing dong kalo ngomong. Yang kayak gitu-gitu. Jangan bikin gua deg-degan. Iya. Lu. Lu gimana sih? Gigi. Gigi. Gimana persiapan? Ini. Langsung lembek gini. Tuh abis minum obat itu tuh. Minum apa sih Wen? Kenapa? Tapi pilnya bener ah. Ini mah pilnya gak bakal bikin beler. Bikin apa? Pilnya cuma bikin ikim berantem doang. Kok gantem? Pilnya ada. Wah. Lu bisa gak tau timing. Ini dong. Ini dong. Udah tenang lagi. Deg-degan lagi. Seger lagi mata gue. Andi udah tenang. Udah cooling down. Andi ke abis ngomong. Cooling down. Lu ngomong. Cooling down. Ngomong lagi. Hehehe. 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 Kau baca begini. Nanti kalo komandan tau. Kau baca begini. Iya. Bisa deh pasti ya. Yaudah. Gua bilangin komandan aja kali ya. Gua bilangin sama yang lain dah. Enggak. Enggak. Wendy gak beler. Enggak bener. Wendy gak beler. Gigi. Wen. 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 Enggak bener. Ayo ke belakang gue tangkap. Eh. Kenapa? Gede kepala. Hehehe. Enggak takut. Enggak takut. Hehehe. Duduk. Kenapa sih? Lagi halu pak. Ini kayak salah minum obat. Komandan. Tadi minum obat biar gak. Wobbya ketinggian. Biar tenang. Taunya efeknya jadi besar. Saya mau menyampaikan. Ke Surabayanya batal. Ternyata target sudah ada di Jakarta. Oh gitu. Batal. Saya udah terlambat. Hehehe. Wah jadi ke Surabaya. Wah jadi ke Surabaya. Eh. Hehehe. Hehehe. Mawer. Komandan. Duduk deh duduk deh duduk. Duduk deh duduk. Duduk. Buset. Buset deh. Bacang aja. Dindan. Namanya juga targetnya udah di Jakarta sekarang. Ya gimana sih Dan sih udah minum obat ini. Mata merah. Huh. Gigi kuning. Pabok. Hahaha. Paya dulu lah. Aduh. 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 Udah udah. Sejarang target itu udah ada di. Sadar. Tadi aku janjian mama kamu pulang jam 11 malem loh. Hahaha. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Hahaha. Hahaha. Jadi perubahan rencana keberangkatan ke Surabaya tidak jadi. Target sudah ada di Jakarta sekarang. Kita cari teh hangatnya buat tau nanti. Kita guyurin ke mukanya ya. Eh bukan yang dibinum. Sebentar ya kemana. Bentar ya. Bentar ya. Ah. Ini kelapa ya. Kelapa apa? Kelapa muda. Oke. Oh lurus ya. Hei. 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 Tukang cukur gak? Tukang cukur juga tiap jam gak nyukur. Hei. Tukang cukur juga tiap jam gak nyukur. Hei. Seharus bercanda terus sih. Hah. Siapa ini? Tersangka sudah saya dapatkan. Nah. Lu bisa malus tuh. Thank you Undan. Wah enggak dong. Eh. Wah enggak sih sadarin. Wah enggak sih sadarin tuh. Wah enggak. Wah enggak. You're the best. Thank you Undiqa, you're the best. Yui. Ini bener ini Dika. Biar sadar gimana caranya. Minum apa sih? Ini gara-gara minum obat tadi. Obat penenang. Obat penenang. Jadinya BLR banget dia. Disitu aja dulu. Ini tersangkanya? Iya, kok bisa lo yang tangkep? Lagi berada di sekitar Jakarta Selatan, saya bawa langsung. Ini hebat surya, cepat tangkap dia. Gak pake nunggu-nunggu lama. Hei, buka. Hah? Maskernya! Maskernya! Maskernya buka. Ini ada apa ya? Anda sedang ditangkap. Kenapa? Kenapa? Pakai paru-paru lagi. Dua pura! Dua pura! Dua pura! Rusu banget. Rusu banget, Pak. Rusu banget, Pak. Rusu banget, Pak. Hei! 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 Udah pokoknya, lu gua cariin taksi ya. Ya? Tapi naik... Yang tarik lama. Yang tarik lama. Tarik lama. Aduh, yang nembak. Yang nembak dong, bro. Ini sudah tertangkap. Tolong dibuka maskernya. Anda yang telah melakukan penipuan jual beli-belian palsu, kan? Hei! Jangan talang. Ada yang ngomong. Jangan nuduh sembarangan. Megaloman. Ingat! Kamu! Jangan, Pak. Kamu. Kamu jadi api. Megaloman jadi api. Api. Bajunya merah sih. Megaloman siapa ya? Kok saya nggak tahu? Megaloman. Ah, jangan semudan dah. Saya katakan sekali lagi. Buka maskernya. Hah? 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 Kenapa jadi bolot semua sih? Hahaha. Anda ingat nggak nih? Saya ingat. Ini baru Anda yang pernah tertangkap juga dulu di sini kan? Hah? Hah? Yang HP, men. Yang belakangnya Yen, kan? Iya, depannya. Boyen. Hahaha. Ini kan. Boyen. Ya, Yen. Namanya. Ini atas palsu. Iya. Atas brand ini palsu. Ih, Bapak tuh heran. Bapak tuh kepo banget sama hidup saya sih. Kemarin saya disuruh ke sini. Sekarang disuruh ke sini. Kalau cinta bilang. Wow. Bukan soalnya cinta. Tapi Anda telah melakukan sebuah tindak kriminal ini. Saya kemana-mana diikutin. Saya kemana-mana dicariin. Ih, posesif. Sekarang ibu juga buka rambut palsunya. Oke. Bukan. Lu jatuhnya kulit kepala. Itu rambut palsu, kan? Nah, kan? Bener. Ini wanita yang sama, Komandan. Wanita yang sama. Lu ngobrol aja udah. Anda berkali-kali sudah kami... ...targetkan ya. Ditargetkan saya kayak... Iya, karena... Beneran saya mau telepon pengacaran saya dulu ya. Silahkan telepon pengacaran. Tapi Anda harus masuk ke doang interogasi dulu. Ngapain? Kok ngapain? Ntar dulu dong. Saya kan harus ada perwakilan. Halo, bapak pengacara. Bapak pengacara masih di Amerika? Kok di Amerika? Bisa langsung terbang ke sini gak? Bisa ya. Oke, tolong ya Pak. Langsung ya. Oh, di Amerika? Iya. Segek gue. Ini musuhnya... Musuhnya Wong Pehung nih. Wong Edan apa kalau salah namanya? Tolong, bentar Pak. Iya, tolong ya. Tolong saya lagi ada di... Ini kantor apa ya? Lapor Pak. Oh, saya lagi ada di kantor. Setiap Senin sampai Jumat. Jam setengah 10. Jam 21.30. Setelah 7. Saya lagi ada di kantor lapor, Pak. Tolong ke sini ya. Amerika kemari kayak kebon judo kemari ya? Tolong secepatnya. Iya, iya, iya. Saya tahu. Minta tolong David Coverfield lah. Biar langsung hilang ke sini. Oke, tolong. Makasih. Anda memiliki hak untuk ditangani oleh... Bukan hak itu! Bukan. Bukan. Cepat banget dari Amerika. Iya. Bukan. 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 Abang tolong nih saya tuh divitnah ya. Divitnah udah berkali-kali nih saya dibawa kesini ya kan? Abis itu dikeluarin lagi karena mereka gak punya bukti. Sekarang dipanggil lagi kesini. Emang pulang kerjaan. Ini bagaimana anda sebagai aparat penegah hukum? Bukan. Ingat ya. Mouse. 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 Bukan. Mouse. Bukan. Bukan mouse komputer. Bukan. Ini lagi saya loh. Eh. Nuka tepalanya CPU. Ada kursornya. Kenapa pak? Anda sebagai aparat penegah hukum. Tidak mendengar apa yang diarahkan oleh komandan saudara di pusat. Bukan. Apa itu? Kita tidak berlaut informasi. Harus humanis. Iya pak. Memang humanis. Bagaimana ini humanis? Tidak liat. Tidak liat. Tidak liat. Tapi klien anda ini target kami sudah lama. Perdagangan berlian palsu. Palsu. Ingat. Harus anda buktikan. Hormati presumption of innocence. Wah. Praduga tak bersalah. Bang. Ini anda men. Anda salah tangkap. Tidak liat. Tidak liat. Tidak liat. Bagus kok bener. Bagus. Kasih tau bangat kan artinya apa. Di mana kejadian berlaku, di situ hukum berlaku. Tuh. Terus. Terus. Jangan sampai penangkapan lalai gara-gara masalah ini. Loh. Loh. Enak banget. Loh yang ngertiin bikin. Apalagi saudara. Mau melakukan. Apa tadi? Interogasi. Interogasi. Eh. Hormati aturan hukum. Dia tidak akan bicara kalau tidak didampingi oleh saya lawyernya. Wendy, silahkan. Eh. Bisa ribu jangan depan rumah saya gak? Betul. Sama siapa? Anda jangan mengelak. Ini sudah anda jelas. Saya tanya. Ini anggota saya yang menangkap. Sama siapa? Anda jangan muter-muter ya. Ditebet macet. Kampung Melayu macet. Gapain. 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 Alhamdulillah. Sekarang udah agak mendungan saya. Mendungan. 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 Mega mendung. Mega mendung. Saya ingin memberitahu kita harus waspada. Tersangka ini mempunyai keahlian bisa merayu. Jadi kita jangan sampai terlena oleh rayuan dia. Dia ngasih tau kita berdua. Lah dia yang gampang dirayu sama cewek. Komandan kalau ada tersangka di sini. Cewek cantik pasti lemah. Tidak bisa. Saya sebagai komandan harus tegas. Itu baru keren. Ya. Saya udah ngecek profilnya. Ternyata dia sudah berkeluarga. Jadi saya rasa pertahanan saya akan cukup kuat. Kecuali dia janda ya. Itu kelemahan saya. Aduh. Baik. Itu saja pesan saya. Baik. Kita tetap harus straight to the point. Ya. Ini aja. Kira-kira ada kali saya menyiapkan alat-alat. Untuk nanti kita bisa mengetes berlian ini beneran palsu. Sudah ada alat-alatnya? Ada. Kaca kok besar? Tolong. Tolong dipasang di sebelah sana. Ya pintar sekali ada. Hahaha. Kalau nggak di... Ini untuk apa? Eh. Lampu buat apa itu? Ya. Kita pegang ya? Ya. Ini lampu buat apa? Ini buat nanti. Ini. Kaca kok besar. Lihat dari... Ya. Pandaran sinarnya. Ini? Ini kacamata untuk menerawang. Apakah itu asli atau palsu. Oke. Oke. Jadi saya sudah menghubungi pihak-pihak. Apa itu? Terkait. 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 Agar bisa... Memonitor jalannya interogasi ini. Iya. Kalau nanti ada pengacaranya. Boleh saja ikut. Tapi tetap harus sesuai aturan. Ya. 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 Lumayan 3.000 sejam. Tersangatnya boleh masuk komonya. Silahkan. Ternyata silahkan di bawah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan duduk. Gak usah bertele-tele. Terima kasih. Pak Komandan saya mau tanya boleh? Boleh. Kenapa ya kalau di ruang interogasi tuh di interogasinya selalu duduk gak boleh rebahan apa biar santai? Kan saya tanya. Iya. Tapi di sini kan kita harus fokus eye to eye gitu. Gak bisa kalau rebahan. Jangan terlena. Sabar. Oh. Menang aja terlena terbang. Maaf Bu. Tasnya boleh saya jagain? Oh boleh silahkan. Terima kasih. Hei. Hei. Jangan. 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 Lo kata ayam gitu. Jangan. Saya mendapat informasi dari anggota saya bahwa anda tertangkap basah. Tapi saya lihat anda kering. Itu dia. Itu yang saya mau permasalahkan. Basahnya dimana? Itu dia harusnya kayaknya anak buah bapaknya harus mulai ke dokter mata. Karena jelas-jelas saya kering mereka bilang basah. Anda. Jangan terlena komanda. Jangan lakukan transaksi jual beli berlian palsu dan penangkapan itu ketika anda sedang bertransaksi. Betul. Sama siapa? Anda jangan melah. Saya tanya. Ini anggota saya yang menangkap. Sama siapa? Anda jangan muter-muter ya. Di tebet macet, kampung Melayu macet. ngapain ngapain aku kesitu-situ makanya jangan muter-muter maksudnya jawabannya bukan kendaraannya kita ada tes alat buat alat untuk ngetes berlian kita punya alat ya Anda biasa menggunakan alat alat bantu mungkin pendengaran ya alat bantu bukan pendengaran ngecek dalam transaksi jual beli Anda harus meyakinkan pembelian ke situ kemana-mana coba kita cek Coba dicek Pak itu gimana itu bunyi ini berarti asli dong belum ini alat rusak nih nih cetek dulu nah ini bahkan diginiin aja bunyi itu dia berarti nggak bener nih alat timer over Bapak jangan main-main ya untuk urusannya begini ya ya udah pamitnya mau ngapain ini ada pesan cepat pelan pager kali pager pager kali jelas-jelas alat Bapak aja rusak diketuin dulu lah Pak woooowwwwww 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 AC nya terlalu dingin hahaha 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 kenapa bunyi terus kenapa? ini harusnya dicotek hahaha hahaha yang ini jadi kalo ini dinyalain ya tetep nyala nyaman hahaha 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 berarti gak bisa ini ini tidak bisa diakui karena alatnya tidak akurat karena mereka tidak bisa menggunakannya saya mempunyai alat manual ini ini tidak bisa bohong gimana ceritanya saya ahlinya hah hah kenapa? jempol saya jempol saya gede hahaha ya kan kaca pembesar ya kaca pembesar bukan alat manual itu alat manual itu alat manual ini bisa diliat dari pancaran sinarnya kemanaan kalo palsu itu agak ini palsu ini semuanya palsu Mbak kaya Yen palsu berarti saya dibohongin dong anda yang berpura-pura kan anda yang terlalu bohongi ih terima kasih pak saya boleh menampingi iya terima kasih sama-sama silahkan maaf nih saya mau diskusi dulu sama pengacara saya boleh keluar ya sebentar saya melihat bapak ini dulu nih kalo gak salah raja minyak ya saya pernah tau bapak ini raja minyak kan nyakai putih kah? nyakai putih saya memang banyak profesi pak yang bapak maksud itu itu pekerjaan saya pak tapi saya disini lagi melaksanakan hobi saya sebagai pengacara oh jadi profesi pengacara itu adalah hobi? hobi apalagi sekarang pengacara katanya papan atas berantem terus masuk infotainment wah 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 jadi saya malu pak malu boleh saya bicara semua boleh boleh silahkan silahkan gimana bang? gimana bang? silahkan sambil duduk pak sambil duduk aja pak gimana bang? mau pesen kopi mungkin sama kacang atom kacang atom kacang atom kacang asum seret bang kacang telur sekali aduh ya Allah ya ini ini sudah serius serius udah bubar bang? itu grup ben maksudnya abang itu serius tuh udah serius kasus ini bukan lagi penyelidikan penyelidikan tapi sudah ditingkatkan langsung penyelidikan kita memang harus butuh lebih ke private jadi kalo mau kalo bisa bapak boleh menunggu dulu di ruang karaoke pak ada ruang karaoke dia suka bikin ruangan sendiri disini dah ibu Yeni tenang saja saya lihat bapak-bapak polisi ini sangat kooperatif di dalam menanya ke ibu Yeni kalau saya gak tau jawabannya boleh pas gak? oh diam saja jangan kadang-kadang jawaban oke oke ini bukan kuis itu sangat membahayakan oke pak kalau diantar pasurnya ya makasih ya pak makasih komendan ayo komendan berarti kalo saya gak tau boleh pas nilainya dikurangin gak? gak bukan bukan kuis ini oke sejak kapan anda melakukan aksi penipuan ini? pas pas oke kok bu ini introgasi bukan kuis taktik bum saya jawab nanti di belakang yang lain dulu yang gampang kalau ujian dimana-mana ngerjain yang gampang dulu yang kita tau jawabannya ini bukan ujian bu ini introgasi soal selanjutnya aja gak apa-apa soalan kita masuk ke SI berarti makin panjang jawabannya nilainya makin banyaknya kok bisa dapet anak buah banyak apa saja peran mereka anak buah banyak? waktunya 3 detik dari sekarang karena kalo anda tidak bisa menjawab maka jawaban anda akan dipotong oleh Wendy dan Wendy akan mengambil alih kan sekarang banyak sekali ke orang yang kekurangan ekonomi dan juga orang yang lagi susah jadi gampang banget saya iming-iming aja mereka supaya mereka mau duit gak mau duit gak? akhirnya mereka banyak akhirnya banyak yang ngumpul jadi anak buah saya nah oke waktunya pas 2 menit 30 wow masuk ke soal benar atau sawah hehehe sawah sawah hehehe tepuk tangan saya mendengar suara-suara tepuk tangan dari bumi ah alien kok latah aduh 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 udah sampe mana kita sur? oh kalo diliat dari peta lokasi menuju kopi mantap masih jauh Tuan Wendy masih jauh? masih jauh saya istirahat dulu Tuan Wendy bangun kenapa emangnya? lokasi kopi mantap udah dekat yakin? ya oke kalo begitu aduh kok berasa ada yang ngeliatin ya? aduh dia tenang minum lagi aja ya ya eh eh wei kok gempa sih? aduh aduh kok gak ada orang sih? Temen lu ngomong apa? Kok Thailand? Oh iya Thailand kan ada alien Kopi ABC susu Jadi kalian menjelajah dari luar angkasa cuma buat cari kopi ABC susu Bang nyenyak jinyamana Hai 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 hatiku bahagia hai hai Tunggu masuk kota hai hai Oh oh di luar angkasa ada nastar Ya ampun Tidak ingin jawab, taunya opa nastar Nastar Paduan sempurna kopi dan susu Tapi iya emang bener banget Karena kopi asli berpadu susu nikmat bikin paduan sempurna Kopi ABC susu ini kopi adalah aku dari dulu sampai sekarang Cocok jadi teman beraktifitas dan cemilan Cobain deh Mereka tak sempurna kopi ABC susu Itu kan dialog yang tadi Perlentak tunggu, 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 tunggu Hai 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 hatiku bahagia hai hai Aku mau pesona hai 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 Tidak Nah karena kalian jauh dari luar angkasa aku kasih kamu Tunggu aku lagi liatin diri aku sendiri Nih kamu juga Sebentar Ya Aku mau top show dulu Kenapa Empat mata Waaaaaah Coba diminum guys Mantap Iya dong Karena mantapnya kopi ABC susu 25 tahun menemani kebersamaan Kopi ABC susu Nikmat susunya Mantap kopinya Nah ini juga fakta terakhir komandan Yayan Lydia minta suami poligami Kenyataannya mengejutkan Karena ternyata katanya suaminya setia Jadi gak mau poligami maunya polipantai Waaaaaah Berbicu komandan Saya sudah membawakan berapa bukti terkait ibu Yayan Saya mau telepon Kak Seto Kenapa Bicara anak kecil dipekerja kan Waaaaaah Eh anak kecil Ini komandan Ibu Yayan ini sangat hobi masak dan jago masak Hmm Oh iya Terutama bagian mulek Waaaaaah Bisa di Apa Ah Dipraktekin kalo acara masak kayak gini Cara masak Hei Hei Kenapa Kenapa jauh banget mundur Oh iya Lu tiap Yayan bergerak lu mundur juga Kalau anda memang bisa memasak Apakah anda bisa masak masakan yang lambat Apa tuh Bolo kuskus Waaaaaah 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 Apakah anda bisa masak masakan yang mengagetkan Apa itu Sayur Awesome Waaaaaah Awesome Aduh Aduh Atau anda mungkin bisa makan makanan ya cemilan-cemilan aja Tapi ya bikin orang kesel aja Apa tuh Martabok Hahaha Hahaha Atau Atau anda bisa masak masakan yang bikin orang jejek dekan Apa tuh Dede Dede Iya atau anda bisa membuat masakan yang tiba-tiba muka kita jadi penuh Apa Kasih coreng 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 Aduh 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 Karena apa tiba-tiba yayin mengeluarkan Memang suaminya sebucin itu Bentar Ada yang salah Ini artikel tahun 2017 Pas 2020 tuh kan udah berubah ya suaminya ya Hahaha Apakah dia jadi poliponik? Maksudnya berubah kan? Saya pas ya Hahaha Oh ada suami baru Hahaha Bukan Saya pas aja Oh sudah tidak Oh masih Masih Hanya beda rumah Oh sudah bisa rumah Masih 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 Sabtu minggu doang Hahaha Masih satu rumah beda asal Masih satu rumah beda asal Itu poligami saya boleh Asal bukan suami saya Terserah mau poligami gak apa-apa Yang lain Oh orang lain Tapi disitu tulisnya suami soalnya kan? Iya Boleh Tapi suami orang lain Saya izin pamit dulu ya Itu hanya Hahaha Saya lempar aja Gara-gara kamu Hei Mantili Hahaha Kambut kau Hah Siapa dia? Mantili Dia pemain lord of the ring Yang mana? Gambit Gollum Gollum ya? Gollum Oke Oke Anda pernah katanya syuting diikat di pohon Lalu pohonnya ambruk Pernah Hah? Pohonnya apa? Pohon gede banget sumpah Lah kok ambruk Jadi bukan ambruk Jadi itu pas syuting di lembang waktu itu Tempat itu sih katanya angker katanya ya Cuma terus Waktu itu kan masih jaman kolosal tuh Tapi aku action modern waktu itu Jadi ceritanya aku diikat di pohon Terus di atas dipasangin seling Ya kan Abis gitu cuman bunyi Krek kreknya pohonnya rubuh Tumbang Tumbang sama rubuh kan jadi sama pak Pohonnya rubuh bukan dahannya Bukan pohonnya Nah waktu itu tuh aku pas Karena diikat gak bisa maju kan Gimana gimana? Kan diikat gini nih Gak bisa maju kan Susah kan Gak bisa maju kan Gak bisa maju kan Terus tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin gitu Disuruh minggir Jadi geser Geser kesamping Siapa yang suruh minggir? Gak tau Pokoknya Ada suara Ada suara geser 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 nyamping Jadi geser lah nyamping Karena gak bisa pergi kan Nah itu pas pohonnya ini Pas patahan pohonnya itu tuh lancipannya itu pas di tempat aku duduk Mas Jadi Pas lagi ngejamping Gak tau Dan itu bener-bener Yang tajamnya itu pas di tempat aku duduk Itu semua orang udah tereak karena pohon besar kan itu Semua udah tereak Udah gitu Aku nih diem aja nyamping Ini jangan-jangan pohonnya yang bisikin kamu Bisa jadi Iya betul Mungkin dia lelah Iya Ke kanan-ke kanan Aku mau ngambruk nih Makanya ke kanan Bisa seliteral itu ya pak Iya Karena kan ada bahasa pohon Iya bener Oh ada bahasa pohon Namanya bahon 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 Ini hanya petunjuk BAP itu hanya petunjuk Nanti pembuktiannya Disidang pengadilan Parut mungkin mau duduk Silahkan Enggap berdiri aja Oh ya oke Mau turun di depannya Tapi Saya jadi guru olahraga disini aja gimana? Wah bener woi Udah udah gini aja Kita gak usah terpengaruh kata-kata dia Iya betul Ini adalah trik dia nih untuk membujuk kita semua Ih maaf ya Tadi yang nyuruh saya ngajar olahraga siapa? Saya Tuh kan berarti bukan kata-kata saya dong Memang atas doang Ya udah Sekarang kita profesional kerja aja lagi Masuk Ketahanan Saya belum makan loh Nanti kita beliin warteg Iya caranya Saudari Iya Mau nengokin katanya Oh iya Sehat-sehat kok dia pak Jadi ada kurang satu apa pun Tidak lecer-lecer Saya belum dikasih makan Yang bener Tadi barusan dia bilang mau dibeliin warteg Berarti belum dikasih makan Jadi begini Kan sepertinya udah selesai semua BAP Tinggal menunggu Dari komandan dan juga penyidik lainnya Saya akan mengusahakan Walaupun ini memang Saya minta Ya Saya minta Harus tetap kooperatif Oh iya iya Udah itu Jangan menyulitkan pemeriksaan Oke Barang bukti juga Jangan dicoba untuk diakalin Lah saya gak pegang? Gue gak dengan apa-apa dah Hahahaha Silent kayaknya nih Coba itu diambil itu Itu nya Apanya pak? Pertanyaannya Oke Pak Ruhut kita ada beberapa pertanyaan buat BAPA nih Ruhut Ruhut pakai R Iya Karena begitu pakai L Berubah Iya Pak Ruhut Apa yang membuat BAPA menerima YEN menjadi klien anda Padahal dia tersangka kasus penipuan besar Yang sangat berbahaya dan merugikan banyak orang Oh saya sebagai lawyer Siapapun yang minta perlindungan hukum Saya harus siap mendampingi Klien saya dalam hal ini YEN Walaupun belum tahu dia benar atau salah Iya nanti pengadilan Karena apa yang BAPA lakukan semua Ini hanya petunjuk BAP itu hanya petunjuk Nanti pembuktiannya Disidang pengadilan Pak Ruhut mungkin mau duduk Silahkan Enggap berdiri aja Oh ya oke Mau turun di depannya Tapi Sudah bagian gak tau lu pakai tawarin kursi Orang yang berdiri di sebelah YEN cenderung berdiri Pastinya Bang Ruhut ini memang dikenal sebagai orang suka ceplos-ceplos kalau ngomong Tapi pernah gak bang menyesali Apa yang sudah abang ucapkan Ya hidup saya mengalir Jadi yang baik saya katakan baik Yang tidak baik saya katakan tidak baik Berani berkata benar Iya Berani juga berkata salah Iya Dan bicaralah di depan jangan di belakang Nah itu Kalau ini Duduk aja deh bang Mana tadi kursinya Jangan tanya kami Kami baking vokal Baik Bang Ruhut Kayaknya obatnya ngefek lagi Lalu males Lalu males Bang Ruhut ini dikenal sebagai si Poltak Ada temen nih bang Itu botak Polisi botak Polisi botak Polisi botak Dan Terkenal ya Bang Poltak si Raja Minyak Nah setelah peran itu Abang tuh mulai nyaman berekting Lalu bermain di beberapa film Jadi sebetulnya kalau disuruh pilih Pilih jadi aktor Atau jadi lawyer bang Wah jadi aktor dong Jadi aktor Karena itu pekerjaan saya Oh lawyer itu hobi Hobi Hanya hobi Hahahaha 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 Deking vokalnya ketawa ya Hahahaha Kalo mau ketawa dibawa aja Hahahaha Dapatnya cuma cepet banget Hahahaha Hahahaha Oke kalo begitu Ehh Sebentar Ehh 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 Telepon bang Gak telepon Kan yang geter kanan Hahahaha 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 Terus jauh Terus jauh Oh iya baik Siap Dan Terima kasih banyak Alhamdulillah Baik baik Akan saya pertahankan Terima kasih Kantor kita mendapat apresiasi penghargaan dari pusat Hahahaha Jangan mohon maaf Seperti janji kemandan Berarti saya naik jabatan Oh Jangan keburu senang dulu Yang membawa si Yeyed kesini siap? Pak Surya Pak Surya Surya kan Berarti Surya yang akan saya naikkan pangkatnya Lah Wih Karena dia berprestasi Telah membawa Yeyed Tapi ini berkat bantuan Wendy dan Andika juga kok kemandan Wih Hehehehe Hehehehe Sawa Dasar lo Penjiplak lo Penjiplak lo